Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Menjawab beberapa pertanyaan awak media yang ada di kota dan kabupaten Tasikmalaya atas isu yang beredar melalui grup WhatsApp jurnalis kota dan kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan ancaman dan intimidasi terhadap beberapa wartawan oleh oknum anggota polisi Kabupaten Tasikmalaya. Dugaan korban yang diancam dan diintimidasi adalah Arief Cahyadin dari media kabardesanyus.com, Asep Setiadi dari media Sidi Kasus, Joy Astro dari media Sri TV, Sony dari media Sergap Reborn, Asep Dhani dari media Patroli Cyber, dan Bayu dari media Suara 45. Keenam korban tersebut akhirnya menggelar konferensi pers pada hari Kamis. Tanggal 11 Januari 2024, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Padepokan, Wiradekdaha, kota Tasikmalaya. Acara diikuti oleh ratusan wartawan dari berbagai wilayah di Jawa Barat, dan didampingi oleh kuasa hukum Buwana Yuda dan Rekan. Arief Cahyadin dari media kabardesanyus.com menceritakan kronologis, dari awal sampai akhir dan dilengkapi keterangan dari lima orang saksi pada korban dugaan ancaman dan intimidasi oleh Oknum Polisi Kabupaten Tasikmalaya. Sambil memaparkan kronologis, Arief juga menayangkan beberapa video sebagai bukti atas dugaan tersebut di atas. Di akhir pemaparan kronologis, Arief mempertegas dengan pertanyaan kata Arief, Maruah dan nama baik Kepolisian Republik Indonesia wajib dijaga ketat dan dilindungi oleh semua lapisan masyarakat, khususnya jurnalis dan kelembagaan lainnya, karena kami semua butuh penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat dari kelembagaan Kepolisian. Masih kata Arief secara langsung, saya sendiri wajib bersahabat dengan institusi Kepolisian, baik kota ataupun kabupaten, provinsi sampai pusat. Apabila ada yang mengotori institusi Kepolisian, saya garda terdepan yang akan membela dan menjaganya, karena saya selama ini sangat bermitra baik dengan menjalankan kinerja berprofesi jurnalis, sekalipun ada oknum di dalamnya. Kedua, kita pun akan melaporkan atas utsor pidananya. Itu kedua, pertanyaan yang kedua, apakah ada ruang untuk mediasi secara personal atau institusi? Yang ini, nanti kita lihat proses dari perjalanan, karena kita tetap konsisten dan komitmen pada awal, bahwa kita berniat, bertekad untuk melaporkan. Dan yang jelas, ada pun ketika nanti mediasi personal atau institusi, langkah-langkah yang diambil dan hasil nanti mediasi, tetap menjaga tanpa bagi inside page. Kemudian yang ketiga, sejauh mana sosialisasi atau pendekatan dari pihak korban ke pihak kepolisian, sejauh ini baru berkomunikasi, Pak Yuda mungkin yang baru berkomunikasi dengan Pak Kasat, Pak Kasat Proes, Kampung Patentasi, dan barusan juga beliau juga sudah ada telepon ke Pak Yuda, cuma kami sepakat, tidak dulu direspon dan dijawab, setelah hari ini kita bertemu dan berkomunikasi. Dan itu nanti langkahnya, setelah ini mungkin nanti Pak Yuda bisa berkomunikasi, sejauh mana nanti langkah-langkah yang akan diambil terkait hasil pertemuan ini. Saya polisi, cetak peson lain, dan juga saya ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia, IWAHI, untuk Kota Kabupaten Tasikmalaya, dan saya juga ketua HIPSI, Himpunan Insan Peser Indonesia, kebetulan saya untuk Ketua Peringan Timur. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang keduanya, untuk rekan-rekan, untuk kejadian ini di Tasikmalaya, mungkin untuk rekan-rekan, baru kali ini Pak, mendengar yang mau naik, permasalahan ini didorong oleh advokat Sampai, itu mudah Pak, tapi itu, saya menghibur Pak, ke semua rekan-rekan, tolonglah, tolong saling mengingatkan rekan yang gak datang sekarang, mau dikemanain, masa depan jurnalis Pak, kan kita udah netral, disitu ada undang-undang 49.9 Pak, itu yang kita udah dilindungi oleh payung hukum, jangan sampai kejadian yang waktu Pak, kejadian bercermin yang udah-udah, waktu itu ada kejadian yang disampai diulas tadi oleh rekan kita Pak Wusep juga, kejadian di Karawang Pak, itu terjadi salah satu media yang penyekapan itu, sampai dikasih air kencing, kemudian Pak, dari pihak langkah dari pengacara sendiri, satu, tentang masalah kekorban, apa sih Pak, tentang masalah, pasca konferensi pres dilaksanakan oleh pihak korban? Jadi seperti setelah tadi saya sampaikan, langkah yang akan kita ambil setelah presisius ini, kita akan langsung melaporkan ke Polda Jabar, untuk pelaporan etik di depisi propam, dan pelanggaran pidananya di Krimum. Kalau mediasi untuk sementara ini belum ada, belum ada. Mungkin sudah sejauh kemana, sosialisasi atau pendekatan dari pihak korban ke pihak kepolisian itu sendiri Pak? Dari pihak korban belum ada, cuma kemarin dari pihak kepolisian justru yang ketemu dengan saya, kebetulan Pak Kasatnya langsung bertemu dengan saya, dan beliau memang sudah menyampaikan beberapa hal, untuk berkait permasalahan ini, supaya bisa disajikan dengan baik-baik lah gitu. Terus apabila ruangan mediasi tidak membuahkan hasil, langkah apa saja yang akan ditempuh dari pihak? Oh ya, kita kan negara hukum kan, kita mengacu ke Undang-Undang Kebebasan PES, yang nomor 40 tahun 1999, tetap kita akan menempuh jauh hukum, dan melaporkan tindakan oknum anggota kepolisian tersebut. Mungkin sekian dulu Pak, saya dari kantor hukum Buana Yudha dan Rekan, kebetulan ini dari kantor kami dan saya pimpinannya, kira-kira ada berapa advokat Pak yang akan mengawal? Ini kami berempat yang sudah disumpah, dan satu orang Pak Riki masih statusnya magang, menunggu pengambilan sumpah di bulan Maret. Baik, terima kasih Pak Bapak pengacara. Sama-sama Pak. Itu kami akan lakukan secepatnya, jadi kami berkoordinasi terutama dengan korban, itu diagendakan kemungkinan besok kita akan berangkat ke Polda. Dari Kota Tasik Malaya, Tim Liputan, Salira TV mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!